Assalamualaikum, halo sahabat glowing, jangan lupa subscribe ya. Kali ini Eno Glowing berada di kawasan Cittayem Fashion Week di duku atas Jakarta Pusat. Meski bukan weekend, suasana disini rame sekali. Kemarin sudah ada larangan menggunakan zebra cross untuk kegiatan peragaan busana. Namun saat Eno Glowing kesini, zebra cross ini kembali bisa digunakan untuk fashion show. Tetapi dengan suasana berbeda, tanpa ada kerumunan di tengah jalan. Salud buat petugas yang tetap mengatur kelancaran lalu lintas yang melintas. Sebenarnya kalau fashion week kayak gini sebenarnya ada bagusnya, maksudnya kayak ada seninya gitu. Cuman kalau misalkan mengganggu jalan gitu juga kayak ada negatifnya gitu sih. Soalnya banyak orang yang mata pencarian di doang kan. Ya, disini mungkin pedagang-pedagang kecil mereka cari uang lewat sini. Terus mungkin ada anak yang memang kesini untuk cari biar viral. Terus mereka bisa membantu ekonomi keluarga disini. Kita kan gak tahu ya rezeki orang. Mungkin contohnya kayak ada Bonge ya, dia lagi viral. Itu kan dia dari latar belakang yang orang susah. Dia sekarang bisa bantu ekonomi orang tuanya. Kita kan kayak gitu gak tahu yang sama. Nanti kalau ditutup sayang dong gimana. Cita yang fashion week sendiri telah meroketkan nama-nama seperti Jeje, Roy, Kurma, dan Bonge. Dan menjadi idola baru anak-anak sebaya. Mereka kini menjadi selebritis dan laris untuk buat konten dan endorse. Bahkan saat Eno glowing kesini, Bonge dan Kurma sibuk melayani foto dan membuat konten hingga terlihat lelah. Selamat menikmati. Hmm, Eno glowing jadi pengen coba berlenggak-lenggak disini. Kira-kira ada yang mau endorse gak ya? Ngarap. Hampir semua kalangan tumpah di tempat ini. Mulai dari anak kecil, remaja, dan orang tua. Nah, kalau yang di foto ini belum pernah nyoba Jebra Cross ini. Beda dengan dua gubernur ini. Pak Anies dan Pak Ridan Kamil. Yaudah, kita tunggu aja. Siapa tahu, Pak D juga mau coba tempat viral ini. Biar Jakarta makin glowing. Maju kotanya. Bahagia warganya. Amanah pemimpinnya. Yuk kita jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan tetap menghormati sesama. Tetap jaga prokes ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax